I've seen a lot of change, been through a lot of day Saya langsung saja ke pemateri berikutnya Mas Ahmad Saufi, kampus dan pendidikan HAM berkelanjutan Sebagai mana saya sampaikan tadi, Mas Ahmad Saufi ini dari LPM Equator Lulusan fisik Universitas Tanjung Kura Pontianak ya Dari Pontianak, mengambil magister administrasi publik undit Dan sekarang bekerja di LPM Bergiap pada riset, pada isu-isu advokasi masyarakat, pendidikan HAM Dan tergabung dari organisasi Ciplayung Plus di Kalimantan Barat Bikit biografi tentang Mas Ahmad Saufi Silahkan Mas Ahmad Saufi, waktunya saya pergilahkan untuk berjumpasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini saya masukin panel terakhir Maksudnya hari terakhir yang diadakan Datum Indonesia Terima kasih Bu Modretur dan kawan-kawan Panitia Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu-Ibu Adelis Pada panel hari ini Saya hari ini, saya Ahmad Saufi dari LPM Equator Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator Yang kantor pusatnya di Bogor Kami perwakilan di Kalimantan Barat Kami bergerak pada advokasi masyarakat Terutama pada advokasi masyarakat di perkebunan kelapa sawit Dan ada kaitannya juga dengan pendidikan HAM di kampus dan organisasi masyarakat Saya memulai dari perjalanan dulu pendidikan HAM Yaitu dari Duham tahun 1948 Terus dari 66 Ada kompilan tentang hak sipil dan politik Terus ada 93 Konferensi di Wina Austria 95 dimulainya dekade pendidikan HAM selama 10 tahun Dan Indonesia memulainya pada 1997 Yaitu pada kelompok-kelompok strategis Seperti ABRI, polisi, wartawan, tenaga pengajar, LSM Terutama LSM perempuan ini Terus perwakilan-perwakilan dari 5 agama Waktu itu Kong Hucu masih belum disebut agama Dan penegak hukum Ini era 97 ini era pendidikan HAM Bagi pemerintah dan masyarakat Karena kita ketahui 93 sudah ada Terlembagakan Komnas HAM Menjadi lembaga Hak asisi manusia pertama Di Indonesia Pendidikan HAM ini Menurut beberapa tokoh Dan undang-undang Nomor 12 tahun 2014 Yaitu pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan Membentuk watak Serta peradaban bangsa yang bermartabat Dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa Ini ada di undang-undang nomor 12 tahun 2012 Menurut Samrin juga Yang saya kutip disini Pendidikan dan HAM ini memiliki hubungan yang simbolik dan fungsional Secara fungsional Berarti sebagai institusi pembelajaran dan pembudayaan HAM Sedangkan secara simbolik Menurutnya HAM memberikan kontribusi pada Perkembangan dan pengajuan pendidikan Berarti satu hubungan yang baik Pendidikan dengan HAM Terus menurut Awliya Menurut studinya Pendidikan dan HAM ini Harus humanis dan partisipatoris Itu sebagai laboratorium Bagi tumbuhnya prinsip demokrasi dan nilai-nilai ke Indonesia dan Bancisila Apa perlu Pendidikan HAM di perguruan tinggi Atau Kalangan milenial Jadi Indonesia ini akan menghadapi bonus demokrasi Ya itu sudah dimulai sih Dari tahun Tahun sebelumnya Menghadapi tahun 2030 dan tahun 2040 Bakal ada anak-anak muda yang produktif Yang apa Mayoritas anak-anak muda menjadi penentu arah Kebijakan politik Hal ini berdasarkan pada daftar pemilih juga Daftar pemilih di pemilu tahun 2019 Jadi mayoritas atau 50 lebih Anak muda mengekspresikan hak-hak politiknya Pada pemilu Terus pemerintah dalam hal ini Perguruan tinggi menikmati tanggung jawab juga Dan peran penting dalam pendidikan Hal ini termuat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 1 Terus kebebasan ekspresi dan kritis anak muda Menjadi suatu tantangan Di tengah bonus demografi Di tengah Apa Di tengah Kemajuan teknologi informasi Jadi kebebasan ekspresi anak muda Yaitu Melalui media Informasi komunikasi Sangat Bebas sekali pada hari ini Terus tantangan selanjutnya Dinamika selanjutnya Yaitu COVID-19 Kritik Kritisme mahasiswa Menjadi teruji Dan pemerintah seakan Mengintimidasi Dan ini masih terjadi Pada Rentang waktu 2020 sampai sekarang Ini tantangan Tantangan Kebebasan berekspresi Di tengah COVID-19 Jadi kita ketahui banyak Laporan dari Sepnet Ada 147 serangan Serangan media Serangan digital maksudnya Dengan doxing Pembongkaran data pribadi Ke publik Salah satunya kepada mahasiswa Dan 85% Ke dosen Ke akademisi Sedangkan menurut Amnesty International Juga melaporkan Ada 132 kasus Terhadap kebebasan berekspresi Ini menjadi suatu tantangan Bagaimana kebebasan berekspresi Di tengah COVID-19 Menjadi Tantangan tersendiri Apa dampaknya Itu dampaknya Indik demokrasi Indonesia Menjadi terburuk Selama Sejak 10 tahun terakhir Itu berada pada 5,59 Poin Jadi berdampak juga Pada Indik demokrasi Yang diri oleh Economic Intelligence Unit Selain dinamika pendidikan Hal Kita ketahui Tingkat partisipasi Atau tingkat Mahasiswa Tingkat Anak muda Untuk melanjutkan kuliah Itu sangat tinggi Terlihat dalam 5 tahun terakhir 2015 Sampai tahun 2019 Jumlah mahasiswa Itu meningkat Menurut data Kemendik Teknik T Itu 7,3 juta Ya ini Dan PTN Sendiri 2,9 juta Terus dari PTS Perguruan tinggi swasta Itu ada 4,4 juta Ini merupakan Di tengah Di tengah Bonus demokrasi Berdampak pula Pada Kemauan Anak-anak muda Untuk melanjutkan kuliah Ini Berdampak juga Pada partisipasi Politik juga Baik itu di kampus Baupun di luar kampus Kita ketahui Pada tahun 1908 Menjadi Tonga gerakan Kebangkitan nasional Hingga reformasi Yang diinisiasi Mahasiswa Bukan hanya reformasi Jauh sebelum itu Sumpah Pemuda Dan 1966 Juga menjadi Tonga Bagi Kebangkitan-kebangkitan Anak-anak muda Dalam Hal mempengaruhi Kebijakan pemerintah Saya melihat Inovasi perguruan tinggi Yang saya lihat Saya memotret Dari luar Hanya Inovasinya Program Merdeka Belajar Ini Program Merdeka Belajar Ini yaitu Bagaimana Bagaimana Kebebasan sipil Atau kebebasan mahasiswa Itu dijamin Oleh kampus Ini Banyaklah Dengan Bertukar pikiran Gagasan Dengan mahasiswa Di luar Universitasnya Dengan pendekatan-pendekatan Yang berbasis Teknologi Ini yang saya Tampak Dari Program Inovasi Pemerintah Dalam Pendidikan Di perguruan tinggi Selanjutnya Terus saya melihat Ada juga Di kampus Itu Berdirinya Pusat 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 studi Pendidikan HAM Ada beberapa Saya rangkum Itu ada Dua puluhan Lebih Ini merupakan Kabar baik Bagi pendidikan HAM di kampus Tetapi juga Bila tidak Dimanfaatkan Potensi ini Akan Menjadi suatu Lembaga yang Tidak efektif Gerakannya Padahal Kita lihat Potensi-potensi Yang tadi Saya sampaikan Menjadi suatu Peluang Bagi pusham Untuk berkembang diri Menjadi lembaga pendidikan HAM di kampus Saya mengutip dari Artijo Alkostar Keberadaan pusham Ini menjadi penting Sebagai pendorong Perguruan tinggi Meningkatkan Melakukan terobosan Dalam pendidikan HAM Jadi Banyak pusham Yang berdiri Tetapi Ada Beberapa Yang Berdiat Efektif Dalam melakukan Kegiatan-kegiatan Dan publikasi-publikasi Kegiatan Di kampus Untuk pendidikan HAM Kepada mahasiswa Sedangkan Yang lainnya Apakah saya Tidak mengenal Atau tidak Karena publikasinya Jarang Dan Harusnya Pemerintah juga Perguruan tinggi Mendorong ini Untuk Memperbanyak Pusat studi HAM Bukan hanya Terfokus pada Kajian-kajian Di luar Kampus Tetapi juga Bagaimana Pelanggaran-pelanggaran Seperti Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di kampus Kepada perguruan tinggi Isu-isu Tentang pelecehan seksual Bisa menjadi Bisa ditangani Dengan baik Dan tidak menyebar Selain peran kampus Saya ada juga Merangkum Perlu peran masyarakat Jadi pendidikan ini Ada pendidikan formal Dan ada pendidikan non-formal Pendidikan formal tadi Mahasiswa Mahasiswa Dapat Pendidikan Dari pusham Atau dari dosen Yang mengajar Tetapi Ada peran masyarakat Di sini Yaitu Termasuk Dalam pendidikan Non-formal Di dalam undang-undang 20 tahun 2003 Pendidikan non-formal Yaitu Berfungsi Mengembangkan potensi Peserta didik Dengan penekanan Pada penguasa Dan pengetahuan Keterampilan fungsional Serta mengembangkan Sikap dan kepribadian Profesional Kita ketahui Ada lembaga-lembaga Sivil masyarakat Organisasi masyarakat Sivil masyarakat NGO Yang bisa disebut NGO Itu kita bisa Kita bisa Ketahui Ada beberapa NGO Yang Begitu Apa Begitu banyak Di Indonesia Yang konsen terhadap HAM dan pendidikan Seperti kita ketahui Kontras ELSAM PPHI Wahid Foundation Dan lain sebagainya Kontras sendiri Selain itu Selain melaksanakan Pembelaan Korban hak asasi Dia melakukan pendidikan HAM Kepada mahasiswa Seluruh Indonesia Itu yang namanya Apa itu Sahama Kalau tidak salah Kontras ELSAM juga begitu Beberapa kali Kita kerjasama juga Organisasi kita LPM Dengan ELSAM Pendidikan Pendidikan HAM Kepada Banyak Perwakil-perwakilan Pemuda Mahasiswa Kita Kita Kirim Untuk melakukan Pendidikan ELSAM Adanya Organisasi masyarakat Dan Perganti Menjadi Apa ya Bila bekerjasama Akan menjadi Suatu kekuatan Ini Bisa Kolaboratif Government Istilahnya Prinsipnya Yaitu Kerjasama Terhadap Kajian-kajian Hukum Materi Praktik-praktik Baik di masyarakat Bila Kolaboratif Government Ini Dijalankan Antara Pemerintah Perguruan Tinggi NGO Dengan melakukan Prinsip-prinsip Tadi Kerjasama Komitmen Bisa Lebih Apa Lebih mudah Melakukan Dan lebih Masif Melakukan Pendidikan HAM Baik itu Di Mahasiswa Sendiri Dan Organisasi Organisasi Kemudian Kolaborasi Tadi Yang saya Sampaikan Tadi Berkenaan Tadi Perguruan Tinggi NGO Terus Terobosan Perbaikan Pelemahan Sistem Pendidikan NGO Bisa Memberikan Masukan Terhadap Perguruan Tinggi Dan Melalui Pusat Studi Dan Kajian HAM Terus Satu Tantangan Kita Adalah Penggunaan Teknologi Informasi Nah Itu Bisa Yang Seperti Sekarang Kita Seperti Daring Ini Merupakan Kemajuan Teknologi Informasi Yang Menurut Saya Bisa Menjadi Materi Atau Konten Yang Bisa Bersahabat Dengan Pemuda Dan Mahasiswa Kolaborasi Inilah Yang Apa Bisa Kita Apa Bisa Kita Terapkan Dalam Pendidikan HAM Di Kampus Perkenaan Dengan Latar Belakang Tadi Bagaimana Kebebasan Sipil Ini Menjadi Apa Masih Menjadi Penjara Pemerintah Pemerintah Masih Memberikan Ketertutupan Atau Memberi Ruang Yang Tidak Begitu Terbuka Bagi Mahasiswa Penenggaan HAM Ini Masih Utopis Pendidikan HAM Masih Utopis Karena Terlihat Pada Indik Demokrasi Sangat Buruk Pada Tahun 2020 Negara Belum Sepenuhnya Memberi Ruang Terbuka Bagi Kebebasan Sipil Kedua Pendidikan HAM Dan Penguatan Sistem Harus Menjadi Prioritas Utama Jadi Komitmen Bersama Komitmen Bergeruan Tinggi Melalui PUSHAM Komitmen Mahasiswa Organisasi Masih Komitmen NGO Yang Memberi Masukan Yang Memiliki Hubungan Kepada Pendidikan HAM Di Kampus Harus Menumbuhkan Kepercayaan Kepercayaan Inilah Yang Kurang Terus Mahasiswa Harus Menjadi Subjek Dan Jadi Mahasiswa Menjadi Jepatan Pendidikan Bagi Pengembahan Pelompok Mungkin Tiga Kesimpulannya Menjadi Penutup Penyampaian Saya Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Buk Moderator Terima Kasih Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Mas Ahmad Safi Presentasinya Pentingnya Pendidikan HAM Terutama Di Kampus Menggarisbawahi Saya Hanya Mencatat Ada Situasi Ada Upaya Derakan Pendidikan HAM Yang Disampaikan Mas Safi Tadi Ada Situasi Yang Harus Dijawab Kenapa Kampus Menjadi Penting Untuk Menjadi Agen Untuk Pendidikan HAM Kebebasan Situ Lalu Ada Upaya Negara Selain Kampus 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 Tadi Safi Menggambarkan Lalu Kesimpulan Tadi Lagi-lagi Pentingnya Pendidikan HAM Dari Panel Satu Panel Dua Dan dari Sesi-sesi Sebelumnya Kita Men-highlight Pentingnya Pendidikan HAM Di Raine Untuk Tema Kali ini Adalah Untuk Kebebasan Terima kasih Mas Safi